Pemirsa Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi sebanyak dua kali dengan mengembuskan abu setinggi 600 meter. Erupsi ini terjadi usai satu jam lebih, Kepala BNPB meninggalkan lokasi pengungsian di Desa Gamici. Pos pemantau Gunung Ibu mencatat, erupsi pertama terjadi pada pukul 14.42 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu 600 meter dari kawah gunung. Sedangkan erupsi kedua terjadi pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu 500 meter di atas permukaan puncak gunung. Teramati arah angin membawa material abu vulkanik ke arah barat, namun abu vulkanik tersebut tidak sampai ke pemukiman warga. Erupsi ini terjadi kurang lebih satu jam setelah Kepala BNPB, Letjen TNI Tsu Haryanto, meninggalkan lokasi pengungsian. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, Aksal Ruru, mengatakan saat ini aktivitas kegempaan vulkanik masih terekam di alat seismogram, sehingga Gunung Api Ibu masih berpotensi terjadi erupsi. Sampai sejauh ini tidak teramati untuk material abu jatuh sampai ke pemukiman warna warga. Terkait dengan aktivitas kegempaan vulkanik bisa dijelaskan Pak? Aktivitas kegempaan Gunung Ibu masih terekam gumpa-gumpa dangkal yang mengindikasi adanya pergerakan magma ke permukaan sehingga masih berpotensi untuk terjadi erupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.